Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki limit x mendekati a dari suatu fungsi, misalkan fx, maka untuk mendapatkan nilainya, pertama-tama kita akan coba substitusikan a-nya ke fx menjadi fa. Jika hasil dari fa ini merupakan sebuah nilai, misalkan l, maka l ini akan langsung menjadi nilai dari limitnya. Namun jika hasilnya adalah 0 per 0, 0 per 0 ini merupakan suatu bentuk tak tentu, maka kita dapat menggunakan cara faktorisasi untuk menyelesaikannya. Caranya kita akan faktorkan masing-masing pembilang dan penyebut, kemudian kita akan coret faktor yang sama. Setelah ada faktor yang dicoret, maka kita akan substitusikan lagi a-nya untuk mendapatkan nilai dari limitnya. Sekarang pada soal ini diketahui limit x mendekati 0 dari suatu fungsi x pangkat 4 dikurangi dengan x pangkat 2, dibagi dengan 9x pangkat 2. Pertama-tama kita akan coba substitusikan terlebih dahulu nolnya. Kita ganti x-nya dengan 0. Maka akan sama dengan 0 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 2 dibagi dengan 9 dikali dengan 0 pangkat 2. Sama dengan 0 min 0 per 9 dikali dengan 0. Hasilnya ternyata 0 per 0. Maka kita dapat gunakan cara faktorisasi. Tadi diketahui limit x mendekati 0 dari x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 dibagi dengan 9x pangkat 2. Maka sekarang akan sama dengan limit x mendekati 0. Nah, untuk pembilangnya, x pangkat 2-nya itu dapat kita keluarkan. Kemudian akan dikali dengan di dalam kurung x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2. Dikurangi x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian dibagi dengan 9x pangkat 2 adalah 9 dikali dengan x pangkat 2. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa x pangkat 2-nya dapat kita coret. Setelah terdapat faktor yang dicoret, maka kita akan substitusikan lagi 0-nya untuk mendapatkan nilai dari limitnya. Sehingga sama dengan di sini 0 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 9. Sama dengan 0-1 per 9. Hasilnya adalah min 1 per 9. Nah, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Selamat menikmati.